Berhati-hatilah saat menyebarkan informasi. Video yang memperlihatkan jenazah diletakkan di tepi jalan raya di Kota Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. Lantaran bernarasi seolah-olah jenazah ditelantarkan. Sementara di TPU Sirna Raga Sumedang, isu pungli pemulasaraan jenazah juga hangat diperbincangkan oleh warga net. Ternyata yang ada bukan praktek pungli, melainkan pemberian sukarela dari pihak keluarga. Video amatir yang direkam seorang warga dari dalam mobil di jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Kaliwatas, Jember menjadi perbincangan warga net. Video berdurasi 15 detik yang viral di media sosial ini menunjukkan jenazah COVID-19 seolah terlantar di pinggir jalan bersebelahan dengan mobil ambulans. Ada yang angkat, lihat ini, bukti nyata COVID. Kepala Puskesmas Jember Kidul membantah adanya penelantaran jenazah pasien COVID-19 tersebut. Piatnya menyebut saat itu terjadi kerusakan pada mobil ambulans, sehingga jenazah diturunkan sambil menunggu keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Sampai di depan rumah duka, ketika jenazah ini mau kita turunkan, terjadi kemacetan pada berangkat mobil Puskesmas. Jadi bukan dibiarkan di pinggir jalan atau ditelantarkan di pinggir jalan. Hingga kini belum diketahui siapa yang merekam video viral tersebut. Tempat pemakaman umum sirna raga di Talun, Sumedang Selatan diterpah isu adanya praktik pungutan liar yang dilakukan tim pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Lurah Talun, Endang Rohman langsung menampik kabar tersebut. Endang mengungkapkan tidak ada tarif untuk pemulasaran di wilayahnya. Itu merupakan bentuk kesukarelaan yang diberikan kepada petugas penggali kubur. Memang di Kelurahan Talun tidak ada yang namanya tarif pemakaman tersebut. Kenapa? Karena kita juga kan namanya kemanusiaan kan gitu ya. Di situ tidak ada yang namanya tarif menarif. Sampai keluar statement bahwa di Talun ada punggir. Di Kelurahan Talun ada punggir. Tidak sebetulnya. Ada pun soal biaya yang harus dikeluarkan ahli waris jenazah pasien COVID-19 berasal dari keluarga sendiri yang berinisiatif memberi. Di tengah pandemi, banyak informasi palsu atau hoaks bermunculan mulai soal pengobatan, penanganan pandemi, hingga vaksinasi. Bijak-bijaklah saat menerima informasi karena hoaks bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia